Intro Radikalisme yang kepanasan dengan para menteri baru Jokowi Ditulis oleh Bani dilansir dari seword.com Kemendikbud Nadiem telah dipilih menjadi menteri Saya sebelumnya adalah orang yang ragu dan awalnya sempat mengkritik Tapi dengan melihat penempatan Nadiem pada mendikbud keraguan ini perlahan memudar Semua itu disebabkan pada reaksi yang timbul setelah penempatan Nadiem Lucunya reaksi ini datang dari kelompok emak-emak relawan Prabowo Ketua Umum emak-emak semok perjuang andalan sejati atau ESPAS Dewi Heroat meragukan kapabilitas dari Nadiem Makarim Yang diangkat Presiden Jokowi menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan Dia menilih bahwa Nadiem tidak mampu karena menurut emak-emak ini latar belakangan Nadiem tidak cocok Sebenarnya kualitas seseorang bukan penilai dari latar belakang biasa seperti apa Melainkan bagaimana cara proses hidupnya Mensukseskan karya yang sudah ia ciptakan Keberhasilan Nadiem membuka gojek tetap patut kita apresiasi Kemampuannya untuk menarik investor menanamkan modal juga patut kita hargai Mengingat hal tersebut tidaklah mudah Namun menurut pandangan saya Jokowi tidak melihat hal yang saya sebutkan Menurut saya Jokowi melihat Nadiem sebagai sosok yang bersih tanpa latar belakang politik apapun Semua orang itu mampu bekerja Prinsip Jokowi seperti itu Karena semua orang mampu bekerja Nadiem adalah kalangan profesional yang telah sukses mendirikan gojek Yang pada faktanya dia tidak punya beban dan perunggangan Nadiem diangkat menjadi pembantu presiden dengan tujuan Benar-benar murni untuk bekerja tanpa ada suatu kepatbingan di sana Kepulusan Nadiem yang tak mengenal siapapun di jajaran Kemendikbud Menjadi masalah bagi para oknum di sana Masalahnya adalah dengan tidak kenal Maka Nadiem bisa bekerja leluas satan buat pekanan dari siapapun Malah justru orang yang tak kenal itu pasti berusaha bakal merapat Merayu-rayu Nadiem agar terbentuk menjadi seperti apa yang mereka mau Kita sebut saja soal masalah radikalisme di para guru Selama ini terlalu longgar Banyak kualifikasi guru yang ternyata banyak berpaham kilafah Orang-orang ini terancam jika dilaporkan habislah sudah Jika diinvestigasi lebih lanjut bisa dipecat mereka Atas ketakutan-ketakutan itu ditambah mereka tak kenal dengan Nadiem semua jadi cocok Kelompok ini makin kepanasan dengan menteri baru Jokowi-Demandikbud itu Kemenat, saya kan bukan menteri agama Islam Saya menteri agama Republik Indonesia yang didalamnya ada nama agama Pernyataan itu terlontar keras di awal Saat konferensi persesuit dilantik di istana negara Jakarta Rabu lalu Kita tahu latar belakang menteri ini bukan juga dari kalangan agamis Melainkan dari purnawirawan jenderal TNI Kita kesampingkan polimik NU dan Muhammadiyah Karena membahas itu sebenarnya hanya akan bermuara pada satu topik Soal kebutuhan agen posisi semata Masalah utama yang paling penting dengan pengangkatan menteri agama baru ini Adalah mampu membuat panas kaum radikal juga Analisannya sederhana Di tangan orang yang paham agama Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan terabat dengan penting agama itu sendiri Maksudnya apa? Kita belajar dari kasus UAS Saat mengatakan salib ada jin kafirnya Pembelaan datang dari mereka yang berormaskan agama Islam MOI misalnya dengan lantang mereka membelanya Bahwa UAS tidak menista agama lain Karena apa yang disampaikan UAS sesuai dengan agama Islam itu sendiri Dan ada pembelaan lain bahwa UAS berdakwa di tempat yang tertutup di kalangan orang Islam Padahal kalau mau dibantah hal tersebut sangatlah bisa Di ajaran Islam tidak dibenarkan kita gampang mengkafirkan orang lain Dan soal tempat yang tertutup itu pun Pertanyaannya Kenapa bisa disiarkan dalam laman Youtube Tanpa aku video Artinya Ada tujuan bahwa siaran drama UAS itu Ingin dipertonton dan bebas dalam daring media Youtube Tidak lagi tertutup Dan bisa jadi menuai konflik Karena publik nomi Islam dapat menonton hal yang sama Dengan menteri agama dipegang oleh dua kelompok NU atau Muhammadiyah Sayat tidak bermaksud mengucilkan dua ormas besar itu Namun pada fatbanya Gemenak sendiri punya masalah Tersandung korupsi berkali-kali Romi misalnya Dia bisa jual beli jabatan di Gemenak Dan itu sangat parah Harapannya dengan menteri non-ormas Murni dari jenderal Sama seperti menerikbud di sana Tak kenal maka susah disayang Menteri agama bisa membereskan masalah Tanpa ada tekanan dari pihak manapun Menteri agama dapat bekerja bebas Karena tujuannya murni sesuai arahan presiden Membasmi radikalisme Jadi tidak akan ada simpang siur Atau kesenjangan diantara umat beragama lainnya lagi Maka jangan heran Bila kelompok katurun Banyak yang berkuar Semoga menteri agama takut kepada Allah Karena sesungguhnya Pergerakan mereka sangat dibatasi Dan terancam diberhangus Habis bila ketahuan Ini baru cerita soal dua menteri Kita akan ulas cerita menteri lainnya Dalam episode berikutnya Begitulah kira-kira Terima kasih telah menonton!